Halo Leo, apa kabar? Selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono dengan aku Tori yang akan membacakan buat kalian energi tahun 2023 Wah, udah tahun baru lagi aja ya Selamat tahun baru untuk kalian semua Semoga sehat semuanya Bahagia tentunya Dan kita penasaran ya apa yang akan terjadi tahun ini untuk kalian Oke, kita lihat Becaan untuk kalian Oke, one more time Oke Wow, six of sword Ace of pentacles Justice Nine of cups Eight of wands Five of cups Dan the full And the bottom of the deck disini ada Seven of pentacles Jadi, ini kalian lagi Hmm, apa ya Nyaman aja dengan hidupan kalian Dengan diri kalian sendiri Kalian lagi nyaman Kalian lagi kerjain apa yang kalian bisa Yang lagi Apa ya Sibuk kerja dengan kerjaan kalian Dengan mencari Apa ya Mencari sesuap nasi Menyimpan semua yang bisa kalian simpan Ini kalian lagi Yaudah Fine-fine aja kok Lagi nyaman Lagi oke-oke aja Dan tahun lalu Kalian sudah dapat Entah apa ini ya Project baru Keluarga baru Keluarga baru Mungkin Ada sesuatu yang baru Terhubung dengan rumah Finansial Atau Pekerjaan Sesuatu yang material Bentuknya Atau sesuatu yang Mungkin Sangat fisikal Ini ada sesuatu yang baru Dari 2022 Bagi kalian Mungkin sepanjang 2022 Entah terjadi di bulan berapa Tapi ada sesuatu yang besar Dan baru untuk kalian Dan ini Bisa kalian bawa Untuk menjadi bekal Di tahun 2023 Oke Apa ini Jadi disini Kalian sudah mampu Atau Sepanjang tahun ini Malah kalian akan belajar Untuk Melihat hal-hal Lebih jernih Lebih Adil Lebih apa adanya Dengan pertimbangan-pertimbangannya Bukan lagi Logika Atau Emosi Atau perasaan Udah gak kesitu Tapi kalian pakai mata batin kalian Pakai sense kalian Untuk Mengambil keputusan yang terbaik Untuk melihat hal-hal itu Bukan hanya dari Keadilan fisik saja Tetapi bagaimana Dengan batin Dengan mental Dengan Jiwa kalian Feelnya kayak gimana Jadi kalian udah mulai Lebih terhubung Dengan sense kalian Nah Lalu disini ada Opportunity apa Untuk kalian Tahun ini Kayaknya banyak ya Kelihatannya banyak Kelihatannya kalian Mau apa juga ada Kalian bisa Tenang-tenang aja nih Leh-leh aja Nikmatin aja Perjalanan Kalian Atau Misalkan kalian Apa Akan Ketemu dengan Kesempatan-kesempatan itu Kalian Mendapatkannya Dengan santai Gak Kalian kejar Juga nyamperin sendiri Kaliannya Santai-santai aja tuh Duduk party Bukan party sih Nyantai aja nih ya Di rumah Dengan semua Kehangatan Dan kenyamanan kalian Eh Dateng aja tuh Opportunity-nya Entah apa itu Oke Satu hal yang Sangat di-highlight Tahun ini Adalah Six of sorts Bagaimana kalian Move on Kalian udah Gak seperti kalian Yang tahun lalu Awal 2022 Kalian sudah menjadi Pribadi yang berbeda Sekali Dengan 2022 Akhir Jadi kalian sudah Belajar banyak Dan ini juga yang akan Terjadi sepanjang 2023 Kalian akan terus Menjadi pribadi baru Terus Terusan Jadi gak dengan Karakter yang kalian Sudah tahu Sudah punya selama ini Tapi kalian diminta Untuk selalu Lepasin lagi Lepasin lagi Apapun yang bisa Kalian tinggalkan Orang yang udah Toxic Lingkungan yang toxic Pekerjaan yang udah Gak cocok Atau Misalkan Dirimu sendiri ya Pikiran-pikiranmu Yang udah gak cocok Ditinggalin Cari yang baru Cari tahu yang baru Kamu Seperti apa Cari yang paling Mendamaikan di hati Nah tantangannya Adalah Bagaimana Kamu bisa Bergerak Dengan cepat Atau mungkin Kamu pengennya Bergerak dengan cepat Tapi ternyata Disuruh santai-santai Aja ya Sama semesta Bisa jadi Seperti itu Bisa jadi Dengan Kamu Ngalir aja Gak usah terlalu banyak Mikir Jalanin aja Apapun yang ada Yaudah Apa yang ada di depan mata Dijalanin Apa yang udah gak ada Nih Kartu berikutnya adalah Five of cups Apa yang udah gak ada Dilupain Yaudah Dipahami bahwa Itu sudah menjadi Masa lalu Sudah tidak ada Dalam hidupmu Maka kamu Lepaskan Kamu move on Terusin Jalanin Kehidupanmu Apa adanya Setiap saat Bukan Di Stay di satu tempat Jadi ini Pesannya sangat kuat ya Untuk kalian disini Ada six of swords Bagaimana kalian harus move on Dan disini adalah Five of cups Ini adalah Peringatan bahwa Kalian Dilarang Menyesali Apa yang terjadi Apa yang sudah terjadi Dilarang Melihat ke belakang Kalian harus Lalu Membawa Pelajaran Dari belakang itu Untuk ke depan Tapi tidak lagi Melihat-lihat ke belakang Cuma Ambil pelajarannya aja Yaudah Tinggalin semuanya Di belakang Yaudah lewat Yaudah lewat Jadi kalian Gak ada beban Kalau enggak Kalian gak akan Pernah bisa move on Kalian gak akan Pernah bisa bahagia Jadinya kalian Stuck terus Jadi ini kartu Mengingatkan kalian Dilarang Ngelihat ke belakang Harus selalu Present moment Nah ini nih Ini adalah kartu Apa yang bisa Membantu kalian Untuk mewujudkan Hal-hal yang kalian Inginkan Disini Hartunya Ini adalah The fool The fool Artinya apa Gak usah Dipikirin terlalu banyak Terlalu Analisa Gak usah Diterlalu Dibongkar Masalahnya Gak usah Terlalu begitu Kalau kalian udah tau Pesannya Kalian udah dapet Pelajarannya Yaudah Let it go Dan biarin Semuanya mengalir Apa adanya Ini jalanin aja Gak usah terlalu banyak Mikir Karena kalau enggak Kalian Pusing sendiri Dengan berpikir-pikir itu Just do it Selalu Apa ya Yaudah Ketika udah dapet Belajarannya Tinggal dijalanin Dan Selalu melihat Apa adanya Berpikir itu Bukan apa ya Bukan berpikir Semuanya Kalian harus Netral dulu Netral aja dulu Dengan kalian netral Kalian bisa melihat Lebih jernih Segala hal itu Oke Satu kartu lagi Untuk Leo The eel and iris Cantik banget ya Jadi Pesan untuk kalian Adalah Safety Bagaimana kalian Merasa aman Gimana caranya Merasa aman Kalau Menurut Jidu Krishna Murthy Tidak ada rasa aman Kalau kalian Merasa Harus aman Itu artinya Kalian Lagi gak aman Ketika kalian Merasa Harus aman Berarti kalian Lagi tidak Merasa aman Nah Gimana caranya Merasa aman Itu kalian Pasti nyari-nyari Nyari-nyarinya Dimana Dengan apa yang Kalian pernah Tahu Kalian pernah Merasa Kalian miliki Dan sebagainya Kalian akan Terus Ngambil ke belakang Melihat ke belakang Karena kalian Mencari Kenyamanan itu Tapi tidak ada Kenyamanan Atau keamanan itu Jadi ketika Kalian bisa Menerima segala hal Apa adanya Saat ini juga Kalian bisa Move on Lepasin yang udah lewat Kalian bisa Terus sadar Berkesadaran Setiap saat Itu kalian bisa nonton Reels-reels aku Atau short Video aku Itu semua Tentang berkesadaran Dengan begitu Kalian akan Merasa aman Setiap saat Karena kalian Tidak Mencari-cari Keamanan itu Jadi Bagaimana caranya Merasa aman Ya udah Kalian terima dulu Kenyataan Paling Paling penting adalah Menerima kenyataan Melihat segala sesuatu Apa adanya nih The justice ini ya Juga untuk kalian Lalu juga Move on Dari yang udah lewat Yang di belakang adalah Di belakang Gak usah dibawa ke depan Dan apa adanya Setiap saat Saat ini juga Menerima Kalau kata Kia geng surya mentaraman Adalah Begini Ini Yaudah ini Diterima Ya begini Saat ini Dan disini Jadi gak usah Mikir ke belakang Ke mana-mana Yang ada di depan mata Aja yang kamu pikirin Yang kamu jalanin Gak usah Terlalu banyak Ke mana-mana pikirannya Biar kamu gak mumet sendiri Oke Ini pesan untuk kalian Di 2023 Untuk kalian para Leo Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu Di video-video berikutnya Bye Bye